Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ayumi di DDTC Potex, making text fun for everyone. Halo teman-teman, episode kali ini bisa dibilang spesial karena aku akan mengobrol tidak hanya dengan satu toko, mainkan dua toko sekaligus nih, yang pastinya kompeten di bidangnya. Kita sapa dulu bersama ya, ada Pak Herman Juwono dan ada Pak Weber Sormin. Halo Pak Herman dan Pak Weber. Halo, selamat sore, Pak Yumi. Halo, iya Pak. Gimana kabarnya Bapak-Bapak sekalian? Baik. Baik ya Pak ya, semoga kita juga selalu diberikan kesehatan ya Pak. Iya, demikian. Iya, ini sedang di mana Pak kalau saya boleh tahu? Lagi di ruangku, sesuai di kantor. Oh gitu ya Pak ya, jadi meskipun pandemi tapi tetap stay produktif gitu ya Pak. Iya, betul. Semangatnya keren sekali nih Pak Herman dan Pak Weber. Baik, aku akan menyampaikan dulu nih ya profil dari dua partner ngobrolku saat ini. Yang pertama adalah Pak Herman. Saat ini Pak Herman menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Tetap atau Komtab Pajak Kadin Indonesia. Dan juga Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia atau yang disingkat Perkopi. Sementara Pak Weber merupakan Ketua Bidang Riset dan Inklusi Perpajakan Perkopi. Wah luar biasa sekali. Nah, bersama dengan Pak Herman dan Pak Weber, kita akan banyak berbincang-bincang mengenai profesi konsultan pajak. Ini juga menarik sekali pastinya ya, karena aku yakin banyak yang penasaran ya terkait dengan seluk-beluk profesi konsultan pajak ini. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita kan sering ya mendengar istilah konsultan pajak. Namun juga ada nih istilah-istilah lainnya yaitu kuasa wajib pajak dan juga kuasa hukum wajib pajak. Nah, aku mau bertanya dulu nih kepada dua partner ngobrol hari ini, Pak Herman dan Pak Weber. Sebenarnya apa, Pak, hubungan antara ketiganya dan juga apakah ada perbedaan begitu, Pak? Baik, Mbak Ayumi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami berdua. Memang saya sudah bagi tugas. Saya sudah bagi tugas dengan Pak Weber. Biar dia yang menjawab, saya yang dapat tambahkan. Setuju kan? Setuju, siap, siap, Pak. Silahkan. Terima kasih, Bu Ayumi, selamat sore buat semua penelitian. Kalau kita bicara tentang konsultan pajak dan juga pasar hukum, tentunya kita harus berbicara dari dasar hukumnya. Itu sebagaimana yang tertera di dalam kepenuhi pecahkan di pasar 32, ayat 3, dan juga ayat 3 itu, bahwa dari sana pertamanya sebenarnya muncul pasal mulanya kenapa muncul nanti, berarti nanti kuasa, orang kuasa sampai dengan pasal pajak. Dari pasal ini, ya, jangan, ini dijelaskan lagi di peraturan pemerintah di IPMW 74 tahun 2011 itu, di pasal 29, saya dikatakan bahwa seorang kuasa itu, itu terdiri dari konsultan pajak dan bukan konsultan pajak. Dari sinilah pertama-tama muncul nama konsultan pajak, bukan di undang-undang perpajakan. Oh, jadi ada dua kategori itu ya, Pak? Ya, jadi dari konsultan pajak dan bukan konsultan pajak. Hanya turunan dari pasal 32, 3A, menjelaskan bahwa TMP A turun lebih merinci tentang kuasa ini, surat sini, yaitu di TMP 229, yang lebih merinci tentang bagaimana seorang kuasa itu sendiri. Hanya di sana disebutkan bahwa seorang yang menerima kuasa itu adalah seorang yang konsultan pajak dan karyawan yang dipuaskan itu. Agak berbeda memang di sana. Sehingga kalau kita cari-cari kata-kata konsultan pajak di undang-undang perpajakan itu, itu tidak ada. Tidak ada yang menerima kata-kata konsultan pajak, gitu loh. Nah, itu kalau dari sisi konsultan pajaknya. Kalau kita cari-cari kata-kata konsultan pajak, kuasa hukum itu lahir bukan dari undang-undang perpajakan. Tapi dia lahir dari undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak yang menyebutkan bahwa kuasa hukum itu berbeda dengan konsultan pajak. Jadi kalau kuasa hukum itu, itu diperuntukkan untuk pengadilan pajak, membela orang yang bersengketa. Nah, sementara kalau konsultan pajak sendiri adalah seseorang yang diberikan surat kuasa dari wajib pajak untuk membantu peminuhan hak dan perpajakannya seterusnya dengan tentuan perpajakan Indonesia. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ayumi. Oke, baik. Jadi kalau bisa dilihat dari payung atau kerangka hukumnya itu kerangka hukum yang berbeda, begitu ya Pak ya? Ya, sama-sama. Betul, kuasa wajib pajak dan juga kuasa hukum wajib pajak. Dan memang konsultan pajak itu adalah bahasa sehari-hari bisa dibilang seperti itu ya Pak ya? Baik. Oke, baik. Nah, Pak, jika kita melihat sektor pajak di Indonesia, ini kan salah satu masalah besarnya adalah masih rendahnya partisipasi dan juga tingkat kepatuhan dari masyarakat. Nah, dalam permasalahan tersebut, bagaimana nih peran konsultan pajak secara idealnya bagaimana sih bagi Indonesia atau bagi perkembangan pajak Indonesia? Misalkan, Pak. Ya, Bu Ayumi. Kalau kita lihat dari peran konsultan pajak, tentu saja kita bicara dari aturan-aturan yang sebagaimana sedarik dari pemerintah ya. Dari peraturan berontan yang kita sebutkan itu, maka peran konsultan pajak itu lebih condong sebagai semacam e-agen. Agen atau perantara antar wajib pajak dengan pihak dari region pajak sendiri. Nah, itu yang pertama sebagai perannya di sana ya. Karena dia bisa menjadi membantu, karena sebanyak peraturan-peraturan juga yang belum tentu dipahami oleh konsultan pajak, eh, atau wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajib pajaknya. Dan disinilah perannya salah satu dari konsultan pajak sendiri ya. Di samping itu juga, dengan misalnya terlibatnya konsultan pajak membantu si wajib pajak ini, tentunya tentunya si wajib pajak akan lebih mengerti, lebih tahap, dan lebih memahami. Karena konsultan pajak bisa menjelaskan konsekuensi-konsekuensi dari kalau tidak melakukan pengenuhan perpajakan itu. Jadi sangat secara sekali, perannya sebenarnya dalam membantu tingkat kepaduan dari wajib pajak sendiri. Peran yang seperti itu, wajib. Oke, iya. Jadi bisa dibilang konsultan pajak sebagai intermediary party gitu ya. Betul, betul. Dan juga mungkin kata-kata agent of change juga tidak berlebihan ya untuk menggambarkan konsultan atau peran konsultan pajak sendiri ya. Dibandu dari perantara ya. Oke, iya betul Pak. Nah, kita berandai-andai ya memproyeksikan gitu ya Pak ya. Apakah peran dari konsultan pajak yang tadi disampaikan oleh Pak Weber ini akan semakin relevan di masa mendatang gitu. Jika kita mengingat bahwa nanti banyak perubahan regulasi, bahkan tidak nanti ya, sekarang pun sangat dinamis ya perubahan regulasi terkait dengan pajak. Lalu juga adanya paradigma yang terus berubah gitu ya, seperti cooperative compliance. Dan juga adanya perkembangan atas transformasi teknologi informasi. Ini juga tidak bisa kita kelakan gitu ya. Itu bagaimana Pak menurut pendapat Pak Weber dan juga Pak Herman? Mungkin saya tambahkan dulu. Betul. Kalau di Indonesia, sekarang ada tiga konsultan pajak. Asosiasi atau perkumpulan persultan pajak ada tiga. Oke. Yang pertama memang IKPI, ya sebagai asosiasi yang paling amat atau ketua. Kemudian HKP 2I. Dan yang ketiga adalah berkopi. Sepanjang yang saya ketahui, kurang lebih anggotanya yang kurang dari 6.000 lah. Ya Pak Weber ya, kurang dari 6.000. Nah, kurang dari 6.000 ini harus membantu wajib pajak. Kalau penduduk Indonesia adalah 260 juta. Nah, kemudian kalau kita katakan saja semuanya sebagian besar atau 50 persen adalah pekerja. Pekerja dalam arti kata memang dia adalah wajib pajak. Itu kan 6.000 berbanding dengan 130 atau 120 juta. Itu relatif masih sangat sedikit. Rasionya di Indonesia itu sangat tinggi. Ya, satu berbanding jumlah yang begitu banyak. Sedangkan kalau di dua negeri, satu berbanding dengan jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, dengan rasionya itu. Dan kemudian juga kita lihat bahwa yang menjadi wajib pajak itu memang relatif masih sedikit. Tapi wajib pajak yang dikaitkan dengan dia adalah karyawan, itu memang relatif besar. Tapi wajib pajak yang dikaitkan dengan mulai dari UMKM. Pengusaha kecil, kemudian pengusaha yang relatifnya, yang saya katakan memang belum terlalu banyak. Tapi saya tidak bicara kepada angka ya. Dan kemudian wajib pajak yang menengah, ya memang pasti lebih banyak menjadi yang mempunyai PBB. Dan yang perusahaan besar, pasti. Tetapi yang UMKM saja, kemarin disebutkan jumlahnya adalah Rp60 juta. Yang dari ultra, yang paling kecil sampai dengan UMK besar. Nah, memang belum ada angka yang pasti, tapi diperkirakan mereka apakah hanya 50% paling banter yang memang mempunyai MPB dan membayar pajak. Nah, itulah artinya dengan demikian bahwa konsultan pajak masih tetap diperlukan. Dia adalah mitra dari otoritas kepajakan dan mitra daripada wajib pajak itu sendiri. Jadi, seperti dikatakan bahwa memang fungsinya adalah intermediary, menengah. Itu, Pak. Silahkan, Pak. Pak Firda, kembali tangan. Ya, Pak Yumi, kalau kita bicara apakah relevan, masih relevan nanti, itu masih akan datang tentang keberadaan peserta pajak. Kalau saya bicara seperti ini, apa yang menambahkan disampaikan oleh Pak Herma sendiri, bahwa segitu banyak jumlah wajib pajak di Indonesia ini ya, segitu banyak, baik dari wajib pribadi, maupun dari badannya. Jadi, kalau dilihat perbandingan-perbandingan sendiri, dan juga dilihat dari perannya konsultan pajak sendiri, di mana, saya kan tahu nih, program-program ini sering berubah, sering berubah, sering berubah, dan sering berubah. Dan untuk mengimplementasikan ini, wajib pajak, lo enggak tahu nih semuanya ya. Nah, di masa yang sangat relevan sekali, sangat-sangat relevan sekali dilihat dari jumlah WP yang mau dibantu. Kita perbandingkan dengan kalau jumlah tenaga pajak, itu adalah sepajak. Kalau kita ngerasio jumlah WP dengan jumlah pegawai pajak, itu tidak sebanding. Sepertinya sampai yang tadi Pak Herma tadi. Nah, maka disinilah peran-perannya. Karena kepatuan kita, tingkat kepatuan kita juga di Indonesia ini masih belum begitu bagus ya. Masih berkisar-kisar bisa mungkin, kalau kita lihat dari penjelasan, belum mencapai, seperti yang diharapkan oleh jumlah WP itu sendiri. Jadi menurut saya, sangat-sangat relevan, apalagi segitu banyak peraturan-peraturan yang diterbitkan begitu cepat. Jadi kalau menurut saya, perpajakan ini agak unik dibandingkan dengan profisi lain. Kenapa? Karena kalau dikonsumutan pajak, kita harus update terus, update terus ke pengetahuannya, pengetahuan. Nah, perubahan-perubahan ini sih beda dengan profisi lain yang mungkin peraturannya sekalian tahu berapa potansi ya. Jadi kalau dikonsumutan pajak tidak, tidak sebanding. Seharusnya dinamik sekali ya Pak ya. Ya, dan ini sangat-sangat datang, apalagi dari jumlah WP. Betul. Iya, oleh karena... Gimana Pak? Kurang-kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, ya Pak. Apalagi kalau dikonsumutan ini sangat luas, 34 provisi, dan banyakan mungkin ada di Jabodetabek ya. Jabodetabek, daerah-daerah ini masih banyak yang belum ter-cover, belum diisi oleh untuk membantu ya, membantu pajak-wajak pajak di daerah ini sendiri. Jadi ke depan sangat-sangat semakin. Saya mau tambah sedikit poinnya, bicara bagaimana merubah pandangan tentang pajak dari wajib pajak. Karena konsumutan pajak sangat membantu. Kadang-kadang wajib pajak melihat kantor pajak itu sudah serang sekali. Itu masih dialami ya Pak. Peran yang ada di perantara, bahwa tidak seperti itu gitu loh. Tidak seperti yang dianggapannya. Ini juga sangat penting. Makanya di depan, di daerah-daerah ya. Kalau kita di daerah itu, peran konsumutan pajaknya sangat-sangat dibutuhkan. Oke, berarti memang dapat disimpulkan justru konsultan pajak itu menjadi unsur penting ya, untuk membangun sistem perpajakan yang berimbang dan juga untuk membangun informasi yang simetris gitu ya, terhadap seluruh masyarakat pajak Indonesia gitu ya Pak ya. Dan kalau juga tadi memang regulasi atau perkembangan terkait dengan pajak itu kan sangat dinamis gitu ya. Makanya kita juga perlu selalu pantau DDT Senius gitu ya Pak ya, untuk mengetahui berita-berita perpajakan terupdate dan teraktual gitu ya. Siapa? Siapa? Oke, aku mau tanya lagi nih Pak. Tadi kan sudah banyak ya, terkait dengan arti penting dari konsultan pajak sendiri. Nah, ini mungkin bisa pengalaman pribadi dari Pak Herman dan juga Pak Feber nih ya. Gimana Pak, selama ini menjadi praktisi di dunia perpajakan, apa sih Pak suka dan dukanya gitu Pak? Mungkin Pak itu dulu. Tapi jangan terlalu curhat ya Pak. Ya, begini Pak. Ada perbedaan antara akuntansi, saya bandingkan ya perbedaannya. Akuntansi, kalau dia adalah pihak menengahnya adalah akuntan publik. Itu kan melakukan audit. Dan audit itu terakhir membuat suatu pernyataan apakah laporan keuangan telah menyajikan secara wajar. Oke. Itu satu poin. Nah, sedangkan kalau pajak, falsafanya adalah tidak wajar, tidak cukup wajar, tapi harus betul. Dulu ada suatu anggapan atau suatu asumsi bahwa satu rupiah pun kalau memeriksa pajak, itu tetap harus dicari. Coba, satu rupiah pun ini bagi pemeriksa ya, apakah itu juga konsultan pajaknya. Kalau ada perbedaan satu rupiah pun itu harus dicari. Nah, dua pandangan yang berbeda ini, ini yang menyebabkan posisi daripada konsultan auditor di satu pihak dan konsultan pajak di lain pihak. Nah, baik itu pemeriksa pajak, otoritas, baik itu konsultan pajaknya, ini kan harus berupaya. Tetapi di lain pihak, kita berhadapan dengan wajib pajak. Apakah wajib pajak yang memang menyelenggarakan pembukuan yang belum rapi sampai kepada yang sangat rapi. Ini kan bicara sangat rapi pun artinya satu rupiah pun pasti lebih. Artinya lebih dari itu pasti ada beda. Nah, inilah artinya bahwa konsultan pajak menghadapi persoalan bahwa apa yang dituntut ya untuk bekerja harus benar. Nah, untuk mencapai benar secara administratif yang tidak boleh berbeda satu rupiah, itu menyebabkan kami dalam situasi yang harus bekerja seperti itu. Itu adalah dukanya. Sedangkan sukanya, kami sekonsultan pajak pertama tentu banyak berkenalan dengan klien, tapi juga banyak berkenalan dengan otoritas pajak. Mulai dari JP1, di Bapak Dirjen Pajak, sampai kepada pemeriksa di kantor pelayanan pajak. Iya, betul, Pak Pak. Jadi, kalau bicara sangat suka dan dukanya pesenang pajak buat pemirsa, memang profesi ini, banyak juga orang yang tidak tahu ya, kalau kita masuk ke dunia sekolah SMA, mereka mungkin belum berharga seperti apa, setelah mulai kuliah, baru lagi perkenalkan profesi ini. Iya, betul. Saya melihat sukanya ini adalah seperti ini, bahwa kita bekerja, itu bisa kita likmatin dengan mengatur diri sendiri. Tidak seperti kalau kita masuk jam berapa, jam berapa. Ya tentunya, apakah kamu mau perempuan-perempuan nih, kayak bu Yunin nih ya, kan kalau misalnya tindak, ikut suami, ikut suami gitu kan, kan kalau dikonsultan pajak, kalau seorang perempuan nih ikut suami, ya ikut suami, masih bisa berpraktek, karena dia sama kayak dokter ya, itu enaknya. Jadi, kita bekerja dengan dunia, darun-dunia, aspek mungkin ya. Ya kalau bicara penghasilan ya, karena ini profesi, pasti bisa kita hidup dari profesi itu asal, memang banyak teman-teman juga kadang-kadang yang masih baru-baru itu bingung, bagaimana sih mendapatkan klien, bagaimana sih kita mengkomunikasi. Nah, inilah perannya asosiasi konsultan pajak tadi ya. Ya, betul. Ada tiga disini, ada kapidu, ada perkoi, perannya mereka membantu seperti itu. Sebenarnya apa saja sih Pak, kompetensi atau pengetahuan yang harus dikuasai oleh calon konsultan pajak. Adakah kira-kira kisih-kisihnya nih Pak, dari pengalaman Pak Herman dan juga Pak Feber nih? Ya, tentunya begini Mbak. Saya yungi bahwa pertama kali ilmu pajak adalah ilmu yang sudah cukup tua. Ya, dia memang harus atau bisa dipelajari sebagai sosok berilmu dan untuk itu kita tuntut ilmu itu ya di sekolah tinggi. Memang ada sekolah tingginya Pak, atau yang untuk yang dimiliki oleh pemerintah adalah stand atau faktas ekonomi baik itu negeri apapun swasta itu kita bisa menuntut atau menjadi sarjana ilmu akuntansi dan perpajakan. Itu kalau mau menjadi konsultan pajak dengan dasar ilmu seperti itu, itu ya tentunya paling baik. tapi di Indonesia yang disebut dengan konsultan pajak yang mempunyai izin, yang berprefet, yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak atas Tana Menteri Keuangan, itu boleh boleh diperoleh atau didasarkan atau memang dia adalah sarjana dari ilmu apa saja. Oke. Ya, dari ilmu apa saja tetapi kalau dia belajar dalam bentuk kursus-kursus atau dia mempunyai pelatihan selama ini di kantor konsultan, gitu ya. Nah, untuk itu, oleh karena itu, kita konsultan pajak itu didasarkan oleh disiplin ilmu dasar yang berbeda. Oke. Namun, kalau kita sudah menjadi konsultan pajak, ya, mau tidak mau tidak bisa ditawar. Bahwa yang namanya undang-undang pepajakan, yang undang-undang pepajakan yang paling pokok kan ketentuan umum dan data jarak pepajakan KIP, undang pajak penghasilan, undang-undang pajak pertambahan nilai, ya, itu memang dan tadi undang-undang mengenai penagihkan, pengadilan, ya. Nah, itu undang-undang yang pokok. Yang lain, seperti tadi Pak Feber berkatakan, peraturan itu sangat dinamis. Yang terakhir saja, dengan adanya pandemi COVID-19, itu dimulai daripada peraturan-peraturan yang digelontorkan oleh otoritas fiskal, dan terakhir yang paling tertinggi adalah terpun nomor satu tahun 2020, kemudian disahkan oleh DPR dengan undang-undang nomor dua, kalau tidak salah, tahun 2020, itu semua, masuk semua. Artinya, setelah itu, semua instrumen pepajakan itu keluar dalam waktu yang begitu cepat. Ya, betul. PMK-PMK itu keluar. Nah, kalau kita menjadi konsultan pajak, kemudian kita tidak membaca peraturan itu, tidak mendengar sosialisasi dari Direkturat Jendat Pajak, bagaimana kita bisa membantu beliau kita? Silahkan. Oke. Ya, saya menambahkan yang disampaikan oleh Pak Herman, saya ini ya. Ya, siapa? Yang pasti, kalau kita misalnya ini menjadi konsultan pajak, dan kompetisinya, pengetahuan seperti apa. Tadi sudah dijelaskan tadi, dia tidak diwajibkan, kalau di peraturan, dia tidak diwajibkan, harus sarjana putansi. Tidak. Harus sarjana, tidak. Kalau kita bicara di pengetahuan, kan, dikadang-kadang, memenuhasai ketentuan tentang perpajakan. Itu yang pertama, ya. Artinya apa? Siapa saja yang menurut itu, mau dia orang hukum, silahkan saja, sepanjang dia memenuhasai ini. Tadi pertanyaan pertama tadi, bedanya kuasa, apa? Konsultan pajak, dengan kuasa hukum. Ini yang dua, kita pahami, di mana background kompetisinya. Yang pasti, dia harus memiliki integritas. Jadi, itu sudah harus memiliki integritas. Terus, yang kedua, harus punya niat, dan mau mengikuti perkembangan pajak. Itu wajib. Wajib, kompetensi itu wajib. Kenapa? Begitu dia dapat surat izin konsultan pajak, tidak mengikuti perkembangan pajak, ada kemungkinan lagi, maka yang dia pakai itu, bahkan konsumsi itu, makanan itu sudah basi. Oke. Sudah basi, sehingga kasih yang memakan, dikasih basi. Karena apa? Dia cukup, cukup tinggi, ya. Cukup berkembang. Jadi, makanya, dan mau, dan harus, mau belajar, terus, dan belajar, tidak belajar terus. Ya. Karena bicara konsumen pajak, pajak kan selalu dinamis, ya. Terus, dia harus mengikuti berlipat, ya. Berlipat. Karena peraturan juga mengatakan seperti itu, bahwa dia harus berlipat, tadi, saya sampaikan kepada Pak Mayu juga tadi, A, B, C, gitu, yang ada tingkatan sama sebetulnya. Terus, kalau dia menunjukkan izin, kalau dia hanya berlipat tadi, itu kan dikeluarkan oleh institusi, atau oleh lembaga. Ya. Nah, kalau dikuasa hukum, cukup dengan itu bisa. Tapi, kalau dia menjadi konsultan pajak, maka dia wajib mengikuti sertifikasi jen konsultan pajak. Yang tentunya, yang diperserahkan oleh DGP sendiri. Ini yang menjadi wajib, harus diketahui, kalau kita menjadi konsultan pajak. Boleh selamat sedikit? Ya. Satu minit. Memang untuk menjadi konsultan pajak, sebaiknya perdalam tentang hukum pajak tadi sampaikan Pak Irman tadi, dan dua, kuasailah tentang akutansi sendiri. Karena ini dua yang tidak perlu dikisahkan. Oke, baik-baik. Nah, ini kisih-kisihnya nih ya. Kisih-kisih dari praktisi pajak yang sudah berpuluh-puluh tahun, bisa dibilang begitu ya. Ya, terima kasih banyak nih Pak, atas contekannya kepada para pendengar dan viewers kita. Dan juga terima kasih juga mau main-main ke poteks dan memberikan insight kepada kita semua ya terkait dengan profesi konsultan pajak. Semoga bermanfaat dan juga para pendengar dan viewers tercerahkan begitu ya. Dan jangan lupa juga untuk kirim komentar kalian terkait podcast ini ke akun sosial media DDTC dan juga tetap pantau DDTC News untuk isu seputar perpajakan terbaru dan teraktual. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ayumi pamit. Nah, seperti kata Pak Herman, salam sukses. Ciao. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.